Sidang Kusumayati seorang ibu yang digugat oleh anaknya karena dituduh, memasukkan tanda tangan surat keterangan ahli waris kembali digelar. Dalam sidang kali ini Kusumayati tampak terbata-bata saat membacakan nota pembelaannya di pengadilan negeri Karawang Jawa Barat pada Rabu siang. Dalam sidang yang beragendakan pembelaan atau pledoi tersebut, Kusumayati menolak tuntutan dengan hukuman penjara 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Karawang pada sidang sebelumnya. Di hadapan majlis hakim, Kusumayati beberapa kali terlihat menangis dan berjuang untuk menyelesaikan pembacaan nota pembelaannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk tidak membagi harta warisannya kepada anak-anaknya, terutama kepada Stepani, anak keduanya yang juga menjadi pelapor dalam kasus ini. Kusumayati kembali mengenang saat-saat sebelum perkara ini masuk ke pengadilan. Saya tidak akan mengulanginya lagi, bahwa dalam selanjutnya, Kusumayati menolak tuntutan dengan hukuman penjara 10 bulan yang juga selengkapnya telah dibacakan di muka sidang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, di mana saudara Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Perdakwa Kusumayati telah terbukti menurut hukum sekalasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut memasukkan suratu keterangan palsu ke dalam surat akte otentik, sebagaimana di dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 266 ayat 1, UHA pidana dan menjatuhkan pidana terhadap perdakwa Kusumayati dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dengan syarat khusus apabila selama 3 bulan terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksis terpani yaitu melakukan audit terhadap paket ekspedisi muatan kapal laut di Majaya, mustika, dan menunjukkan dakwa harta kekayaan selama terdakwa menikah dengan Al-Mahum Sudianto, maka syarat khusus berlaku yaitu terdakwa di pidana penjara selama 10 bulan, Majelis Hakim yang saya muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, di penasehat hukum yang saya banggakan, puji syukur, saya pajakkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menghadiri kesidangan ini dalam sisa-sisa hidup saya setelah menjalankan proses kesidangan selama lebih kurang 5 bulan. Yang akhirnya tiba pada penghujung proses kesidangan, di mana saya terdakwa kusumayati diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya. Pembelaan yang bersifat material hukum akan disampaikan oleh penasehat hukum saya atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Semoga pembelaan saya ini dapat membuka mata hati kita sebagai manusia yang mulia ketua dan anggota Majelis Hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Pembelaan ini juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembelaan yang disampaikan oleh tim penasehat hukum saya. Bahwa saya adalah seorang ibu yang tidak memiliki lapar belakang ilmu hukum. Namun, sejak menjalankan proses hukum ini, saya belajar mulai memahami dunia ilmu hukum. Saya pun jadi mengerti bagaimana hukum yang seharusnya dan hukum dalam praktek kenyataannya. Idealnya hukum diciptakan untuk menjamin keadilan setiap masyarakat. Tetapi, yang saya rasakan dan alami, betapa aparat hukum sejak penyelidikan di kepolisian sampai tahap kedua di kejaksaan, begitu bersemangat memproses perkara ini. Dan Stefani Sugianto, putri kandung saya juga, sangat antusias untuk memenjarakan saya. Padahal saya telah menyampaikan berurang kali bahwa tidak ada niat saya untuk memasukkan semua itu. Dan saya diperlakukan seolah-olah seorang penjahat yang licik, yang tidak membagi harta benda peninggalan suami saya kepada putri saya. Saya sedih. Sedih sekali betapa pilunya hati saya ini. Tetapi saya yakin pintu keadilan tetap terbuka di ruang pengadilan ini. Karena saya percaya yang mulia Majelis Hakim adalah pintu terakhir penjaga keadilan di dunia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hormati, di penasihat hukum yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya memutar kembali ingatan saya 38 tahun yang lalu. Seorang ibu telah berperang melawan maut yang mengerikan. Cucurlah keringat, besan nafas, gedurnya jatuh, dan tumpahan darah. Semua itu terhimpun dalam dirinya. Detik-detik berikutnya, pada tanggal 4 Juni 1986, lahirlah seorang bayi perempuan mungil yang cantik. Lupalah semua sakit yang saya derita. Berganti dengan kebahagiaan. Lalu, bayi mungil yang cantik tersebut, saya dan kakaknya beri nama Stefani Sugiyato. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, bayi mungil tersebut, telah tumbuh menjemah menjadi seorang gadis ketir yang padai, tepik, dan menjadi kebahagiaan keluarga. Kami merawatnya dengan penuh kasih sayang, dengan mengorbankan sepenuh jiwa raga kami, hingga sampailah pada pernikahannya, pada bulan November 2007, dalam usia 21 tahun, di mana pada acara tepai, yang merupakan salah satu rangkaian, dalam pernikahan ada Tiongkok. Kami berikan perhiasan-perhiasan, yang menurut kami sangat indah dan mahal. Selain itu, kami berikan pula 1 unit rumah diri pocikalan. Kami berikan semua itu, kepada putri kami tercinta, agar putri kami tercinta, dihargai oleh suatu dan keluarganya. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa penuntut umum yang saya hormati, tim penasehat hukum yang saya bangkarkan, setelah berkeluarga dan putriku punya anak yang tidak layan adalah cucu saya. Saya tidak meniakkan sama sekali, putri saya tercinta dengan semangat yang luar biasa, mulai melaporkan saya pada tanggal 26 Mei 2021, ke Polder Metro Jaya, dengan dugaan memasukkan terangan ahli waris, dan telah membagikan waris kepada adik-adiknya dan kakaknya dan ibunya. Padahal itu semua tidak benar. Keterangan ahli waris itu saya, tanda tangani agar putri saya yang sudah lama tidak bertemu, dan susah dihubungi, tetap tersantung sebagai ahli waris dari saya, Kusumayapi, dan Josho Sugiyanto, suami saya, bapak dari anak-anak, jadi tidak ada niat saya untuk menghilangkan hak putri saya, Stefani Sugiyanto, di Polder Metro Jaya, saya telah berusaha meminta bantuan penyidik untuk diadakan pendamai dengan putri saya melalui upaya restoran justis, bahkan berulang kali dipertemukan, namun putri saya tetap bersikupu ingin melanjutkan perkala, dan selalu berucap ingin memberikan pelajaran kepada saya, selaku ibunya, pelajaran apa lagi untuk malah. Belum cukuplah semua ini, dan sangat menyedihkan, Stefani dalam kesidangan di pengambilan negeri Krawang, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, dihadapan yang mulia Majelis Sakit, telah memberikan pernyataan, yang mengakli bahwa Stefani tidak minta dirahirkan oleh ibu Kusumayapi. suatu kata-kata yang sangat menyedihkan dan menyiksa bagi seorang mamah kanung yang melahirkannya, karena setiap agama pasti selalu mengajarkan kebaikan dan melakukan permataan kepada orang. Karena hubungan yang paling tinggi adalah laku bakti dan laku bakti yang paling tertinggi adalah memuliakan orang tua. Baru selanjutnya, hubungan kepada yang lain, jika memang orang tua adalah manusia yang tidak lepuh dari kesalahan ataupun dosa, seorang anak boleh meringan, memperingatkan, tapi dengan lemah lembut, sebagai dalam kitab Sabda Suci 4, ayat 18, di dalam melayani ayah kudang, boleh memperingatkan, tapi dengan kelas, lemah lembut, tersikaplah lebih hormat, dan janganlah melanggar, meskipun harus mencapai dalam, janganlah menggerukkan. Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum Yang Saya Hormati, tim penasehat hukum yang saya banggakan, hingga saat ini, saya duduk sebagai pesakitan, di persidangan ini, saya mohon keadilan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, hanya berada di tangan Yang Mulia, pintu keadilan di dunia ini akan terbuka, karena keadilan yang hakiki hanya milik ala sepatan. Dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024, di persidangan pengadilan negeri Krawak, telah menuntut supaya, Hakim pengadilan negeri Krawak, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan. 1. Menyatakan bahwa saya terdakwa kesumayaki, tidak terbukti setelah sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana, menyuruh memasukkan surat keterangan palsu ke dalam suatu akta abadi, sebagai mana dalam dakwaan ketiga, melanggar kasar 261 ayat 1, buang pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap pendakwa kesumayaki, dengan pidana penjarak selama 10 bulan, dengan masa percobaan selama 1 tahun, dengan syarat khusus, apabila selama 3 bulan pendakwa, pendakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksi strepani, yaitu melakukan audit terhadap PP ekspedisi muatan kapal laut di Majaya Mistika, dan menunjukkan daftar-daftar kekayaan selama terdakwa menikah dengan alamakum Sugiyanro, maka syarat khusus berlaku, yaitu terdakwa di pidana penjara selama 10 bulan. Bahwa atas surat tuntukan tersebut di atas, saya menyadari betapa tidak adilnya hukum pada saya, yang saya menuntut umum, menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap diri saya, dengan pidana penjara selama 10 bulan, dengan masa percobaan selama 1 tahun, dengan syarat khusus, apabila dalam 3 bulan, terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksi strepani, yang melakukan audit terhadapkan ekspedisi kuatan kapal laut di Majaya Mistika, dan menunjukkan daftar kekayaan, kekayaan selama terdakwa menikah dengan alamakum Sugiyanro, maka terdakwa di pidana penjara selama 10 bulan, atas dasar tersebut, jelas dan terang beneran, bahwa jaksa penuntut umum, tidak menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, dan melihat tuntutan kepada diri saya, sebagai terdakwa itu, atas dasar memenuhi permintaan saksi strepani, dan sesuai dengan bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dalam persidangan di pengadilan negeri pelawang, tidaklah terbukti, unsur-unsur, perbuatan pidana yang didasalkan oleh jaksa penuntut umum kepada diri saya, dan aparat suku yang katanya sebagai penegang ruput, bagi kepolisian, maupun dipundi kejaksaan, selalu mengatakan, kami hanya menjalankan undang-undang, lalu di mana letaknya rasa keadilan, untuk saya kesemayasi, bukankah undang-undang dibuat untuk memberikan rasa keadilan, saya sering mendengar, laik dun, hukum yang mengatakan, lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, saya hanya berdoa, semoga orang-orang yang telah menjolimi saya, dibukakan pintu hatinya, diberikan kesadaran, bahwa hidup di dunia ini tidak abadi, dan diberikan balasan yang setimpal oleh yang maha kuasa, Amin. Majelis Hakim Yang Mulia, jaksa penutup umum yang saya hormati, di masyarakat hukum yang saya banggakan, maka berdasarkan hal-hal yang telah ditemukan di atas, berkenankanlah saya, terdakwa khusus mayatim, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, dalam pengadilan perkara ini, diberkenankan memberikan putusan sebagai berikut, Satu, menyatakan, saya terdakwa khusus mayatim, tidak terbukti setelah sah, dan meyakinkan bersalah, dan melakukan perbuatan tidak pidana, sebagaimana yang dimaksud, dalam pasal 266, ayat satu, pidana, sehingga harus dilepaskan, dan dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum. Dua, membebaskan saya terdakwa khusus mayatim, dari dakwaan perbudak, pertama, atau kedua, atau ketiga, atau setidak-tidaknya, menyatakan, terdakwa khusus mayatim, dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Tiga, menyatakan, memulihkan hak saya terdakwa khusus mayatim tersebut, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat matabatnya. akhirnya, dengan pasrah, menyerahkan nasib saya, terdakwa khusus mayatim, kepada majelis hakim, yang kami muliakan, karena majelis hakimlah, yang dapat menentukan, melalui, jatuhnya, palu keadilan. Harapan, kiranya saya terdakwa khusus mayatim, mendapat proses dari majelis hakim, yang kami muliakan. Atas segala perhatian, yang mulia majelis hakim, saudara jaksa penyuntut umum, dan tim penasehat hukum, terhadap pembela ini, saya khusus mayatim, mengaturkan terima kasih, keralang, 23 Oktober 2024. Hormat saya, khusus mayatim. khusus mayatim berharap, majelis hakim mempertimbangkan, fakta-fakta tersebut, untuk membebaskan dirinya, dari segala tuduhan. Khusus mayatim sendiri, tidak pernah menyangka, setelah stepani memiliki anak, dia melaporkan, ke Polda Metro Jaya, pada tanggal 21 November 2021, dengan tuduhan, memasukkan surat keterangan ahli waris, padahal tuduhan itu tidak benar. Selain khusus mayatim, tiga penasehat hukumnya juga, membacakan nota pembelaan, secara bergantian. Peminta majelis hakim, untuk membebaskan kliennya mereka. Dari keterangan saksi, dan patah persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan, bahwa khusus mayatim tidak terbukti, memasukkan tanda tangan, surat keterangan ahli waris. Menanggapi hal ini, kuasa hukum stepani, Jinal Abidin menyatakan, bahwa pembelaan tersebut, adalah hak terdakwa. Itu dianggap pembelaan yang sah, apalagi terdakwa tidak disumpah. Begitu ya? Tangkapan, tangkapan yang tadi pembelaan mereka. Tangkapan apa? Tangkapan dari pembelaan tadi, Pledoi, sedang lagi naiknya Pledoi. Sudah dianggap pembelaan, di persidangan, Iya. Ya, itu kan pembelaan, PH biasa, ya kan? Iya. Ada yang mengakui semua perdayangannya. Ya, itu haknya dia, haknya terdakwa. Terdakwa kan tidak disumpah, jadi boleh berbohong, boleh menolak semua, Pak Toc, sedangkan. Tapi ini satu hal yang tidak bisa dijawab. Apa itu? Sampai hari ini, korban tidak masuk dalam perusahaan. Harusnya, kalau itu benar dipalsuin, berhenti dong, panggil anaknya. Eh, Stephanie sini, kenapa kamu ini tidak datang? Tidak ada, tiga tahun. Baru masuk ke sini ngomong. Gimana? Itu logika aja ya. Itu logikanya, kalau dia memang sadar, anaknya tidak pada tangan. Panggil, waktu dipenidikan, ada restoratif justice. Di kejaksaan tinggi, ada restoratif justice. Tiga tahun, dikasih waktu, ruang waktu. Ya, kalau memang niatnya, mau, apa namanya, memberikan hak-haknya, atau, yaitu, Stepan itu anaknya. Ya, buktinya yang lain, yang dua, Bo. Bisa diberikan haknya. Ya, saham, pengurus, perusahaan itu, enggak ada masalah. Kenapa Stepan itu begitu, dianggap bermasalah? Kan ada haknya juga. Dia bilang, katanya, saya tidak menghilangkan haknya. Tapi, di dalam keberuluhan PT itu, enggak ada namanya Stephanie. itu saja sebenarnya, simple ini perkara. Kalau niatnya mau ber, apa ya waktu itu, di penyidikan, di polisian, di kejaksaan, mau berdamai, itu sebenarnya terbuka waktu itu. Ini tiga tahun, giliran Pak Edo, sudah ditolak, di pantas semua, enggak tahu saya juga, itu haknya. Dan nanti majelis hakim, yang akan mempertimbangkan. terkait tuntutannya sendiri, itu kan 10 bulan. itu sebenarnya saya juga bingung, itu kan haknya KPU, ya kan. Kalau ancaman hukumannya, itu cukup tinggi ya. Dan kalau PW itu, ya sepengalaman saya, saya juga kan, lawyer juga, kalau ada perdamaian, itu bisa PW. Kutusan percoba apa, tuntutan percobaan, ini enggak ada perdamaian, tapi kenapa, tuntutannya percobaan, ya bersyarat pula. Saya juga bingung, ya haknya, haknya JPU lah, ya kan. Berkeyakinan harus dituntutkan percobaan, saya juga enggak takut. Saya juga bingung, minimal itu tuntutan, dua per tiga dari ancaman kokoknya. Berapa gitu? Ya enggak tahu itu kan, pemalsuan tahu sendiri, 6 tahun. Iya kan. Dari kan, dari Bukus Menteri, belikan pembelaannya langsung, terkait RG, bang, seperti ini, RG itu dia yang minta, dari penyidikan, dari Polda, minta RG, kita, ini korban, ayo, monggo, audit, audit. Tidak mau, audit. Tidak tahu saya juga bingung. Kenapa enggak mau audit? Kenapa sih? Kalau katanya, dia sama-sama anak, sama-sama akli waris. Audit aja, bukan, enggak ada masalah, masuk langsung bagi hari itu juga, enggak juga. 12 tahun juga enggak minta apa-apa, santai aja. Bahwa tadi, kami sudah mengajukan pembelaan, notat pembelaan, atas nama Bukus Mayati, juga Bukus Mayati juga mengajukan, notat pembelaan secara pribadi, di mana kami telah menguraikan, secara yuridis, fakta-fakta yang terlukan dalam persidangan, terhadap surat dakwaan jaksa, maupun surat tuntutan jaksa, karena fakta yang terungkap di persidangan, apa yang diajukan dalam surat tuntutan, hanya satu pasal yang terkenal terbukti, 266 S1, di mana pasal itu ada penyatakan bahwa, Bukus Mayati dituduh telah menggunakan surat palsu. Nah, seperti yang tadi rekan-rekan dengar, yang saya sampaikan dalam notat pembelaan, tidak ada satupun bukti, baik itu bukti surat, maupun bukti saksi yang diajukan oleh jaksa, peruntutan selamat dalam persidangan dari awal sampai akhir, bahwa yang melakukan pemasuhan itu adalah Bukus Mayati. Sehingga, apa yang dituduhkan dalam undang-undang pasal, yang dituduhkan oleh jaksa pun umum, dalam tuntutannya, 266 itu sangat berkentangan dengan 184 Kauha, pidana. karena disitu jelas 184 itu adalah mengenai Kauha, mengenai kebacara dalam hal tidak pidana, itu minimal harus ada dua alat bukti, yaitu bukti surat dan bukti saksi. Tapi di dalam proses persidangan kurang lebih selama lima bulan, sampai tadi majelis sakit pun yang mulia menyatakan itu sudah cukup lama, ya karena beliau itu kalau sudah sampai batas waktu lima bulan, itu majelis sakit harus melapor ke pengadilan tinggi. Itu sehingga diberikan kesempatan, jaksa akan membuat jawaban lah ya, atau replik tuntutan terhadap Bapak Pledo yang kami ajukan sebagai tim penasur. Karena apa yang diuraikan oleh jaksa, baik dalam dakwaan 1, 2, dan 3, termasuk akhir disimbulkan dalam surat tuntutan, itu sudah kami dapat bantahkan semua, berdasarkan juga fakta-fakta yang terlukan dalam persidangan, berdasarkan bukti surat, saksi dan fakta-fakta semuanya itu sudah kita bantahkan terhadap dakwaan-dakwaan jaksa itu. Berarti banyak bukti yang tadi disebutkan nama tidak otentik atau bagaimana? Tidak jelas. Tidak jelas? Tidak jelas. Karena yang jadi dasar itu kan dituduh bahwa terdakwa Buku Semaya itu menggunakan surat palsu 266 itu. Nah, surat palsu yang mana gitu kan? Yang digunakan Buku Semaya itu bahwa itu adalah benar-benar surat palsu. Sedangkan fakta yang terungkap waktu kesaksian notaris, di ikannya itu, dia mengakui bahwa itu semua surat. Keterangan waris, kemudian RUPS, itu dia yang dua ya. Dan Buku Semayati dan putranya dua, itu enggak tahu. Tahu-tahu itu waktu ada pemeriksaan di Polda Metro. Dan itu kan proses sangat lama ya. Karena LP itu kan dari tahun 2021. Yang saya suratkan tadi. Bagaimana maaf, dari pihak Polda juga berusaha, harus surat aja sih. Terus, karena ini adalah perkara ibu dan anak. Sehingga ini akhirnya terungkap ya. Karena memang ini berkesulahan lagi ya oke saja lah. Kita akan hadapi secara undang-undang secara hukum ya. Fakta-fakta itu kita bisa ungkap dan kita uraikan dalam pembelaan kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Harapan putusan? Nanti recanya bentar lagi kan mau putusan ini ya. Kami harapkan ya, semogalah hakim itu dapat menegakkan keadilan. Karena keadilan di dunia itu yang punya kemenangan palu keadilan itu adalah hakim. Tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Karena hanya hakim yang disembuhkan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan, Tuhan Yang Maha Kuasa itu dapat memberikan satu keyakinan, satu keadilan kepada majulis hakim untuk proses putusan yang seadilan ini untuk Kusumayati. Harapan kami tetap ya, karena kami anggap bahwa Kusumayati itu tidak bersalah. Kami mohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut. Itu harapan kami. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU Penuntut, menuntut Kusumayati dengan hukuman 10 bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Pidana penjara dapat diputuskan dengan syarat khusus jika selama 3 bulan terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksi atau pelapor. Stepani untuk mengaudit perusahaan keluarga serta menunjukkan daftar harga kekayaannya selama menikah dengan Al-Mahrum Subianto, maka syarat khusus berlaku. Di luar sidang, dukungan moril bagi terdakwa Kusumayati terus mengalir. Teman-teman, saudara, serta anggota salah satu organisasi masyarakat atau ormas di Karawang secara aktif menyuarakan agar majulis hakim membebaskan Kusumayati. Mereka tidak hanya hadir di persidangan, tetapi juga berharap putusan akhir majulis hakim akan membebaskan Kusumayati dari semua dakwannya. Dari Karawang, Jawa Barat, tim Liputan memberitakan. terima kasih. Bebas! Bebas! Bebas!